Intro Kebakaran digambut tentu dimulai dari di above ground ya, di atas. Setelah itu habis, baru dia bergerak ke bawah, itu yang kita sebut dengan gerakan api bawah ya, smoldering. Nah, ini yang susah dideteksi, seperti api di dalam bantal. Gambutnya yang dia makan lagi, ke bawah. Kalau dia ketemu lapisan air di bawah, dia tentu tertahan di situ, dia bergerak ke samping. Terima kasih telah menonton! Jadi gambut itu sebenarnya tumpukan biomasa, daun-daun pohon yang tertimbun berapa ribu tahun yang lalu. Kedalamannya itu bisa sampai 20 meter ke bawah sana, dan karakteristiknya dia harus basah. Ketika dia kering, menjadi menolak air. Jadi dia seperti plastik, sangat mudah sekali terbakar. Nah, oleh karena itu, maka kami menjaganya dengan membentuk tim patroli. Kita bentuk dulu tahun 2004. Tugas utama mereka itu adalah untuk menjaga kawasan dari ilegal logging, ilegal fishing. Akhirnya ketika ada kejadian kebakaran di 2005 waktu itu, maka mereka makin ditingkatkan kegiatannya untuk menangani kebakaran sampai saat ini. Pada tahun ini, dibentuklah tim terpadu, karhutlah. Bentukan antara tim patroli sintrop dengan masyarakat peduli api dari desa Kading Bangkilan yang didukung oleh Yayasan Borneo Nature Indonesia. Nah, untuk yang kehilir, yang pertama deksekusi itu, yang memang dihilir, mengikuti tim yang kemarin dihilir, dan yang kuhlu, mengikuti tim yang kuhlu untuk hari ini. Nah, untuk yang kehilir, yang pertama deksekusi itu, yang dimana terakhir kita kemarin sore, yang dihilir, di papan. Nah, di situ, di situ juga. Habis itu, selesaikan itu mungkin tengah hari atau sampai sore, mungkin kalau bisa sambil berpatroli kehilir lagi sedikit, bisa. Kita langsung ke target kemarin, lah. Terasang... Pakai yang puling di satu? Dua mesin, Pak. Selamudin di mana? Iya, mendekat. Oh, posisi terakhir. Berapa sumetri kira-kira, Pak. Dari mesin, Pak. Paling gancang kalau dari klotok itu tadi sekitar seratusan lebih-lebih, lah. Oh, iyalah, iya. Ini lagi mengencang selang yang dua in. Sudah dititik asapnya, Pak. Iya, iya. Aku ini dititik udah yang cisa kemarin, anak. Nah, kalau di dalamnya tuh sudah terkok, gitu. Nah, manut keluarnya nih. Tapi kira-kira, Pak. Sambil dipantau, gitu. Sambil dipantai, Pak. Tidak, Pak. Kanalik. Kira-kira. Kira-kira. Seperti kira-ketah. Tidak, Tidak. Tidak, sampai kemahin. selamat menikmati 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 dengan api selamat menikmati 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 baru kami bisa menyatakan bahwa tidak akan ada api sudah di sebangga pulau seperti ini masih belum dan contohnya ini jadi karena kebetulan hari ini kita tidak ada membawa mesin mungkin kita hanya bisa memadamkan dengan manual saja mungkin ada tinggi air atau apa pastinya kalau masih putih-putih kayak gini masih ini kalau sudah menggumpal itu baru padam kalau itu sudah mati bang tapi kalau masih kering-kering kayak gini masih panas sebagai masyarakat lokal di desa kering bangkirai dan sebaru itu tadi kami tidak merasa bosan dan segala macam itu tujuan intinya itu menjaga hutan di wilayah sebangau ini karena berdekatan dengan kampung kami yang ada itu kalau itu hancur mungkin tidak akan ada cerita lagi nanti dengan anak-anak itu kami di akan datang bencana asap ini kan itu tidak kita sendiri yang merasakannya seluruh Kelimantan Tengah merasakannya mungkin disitu saya terpanggil kalau tidak kita lagi siapa yang memadamkan yang penting kita dengan ikhlas membantu masyarakat mungkin amal jariahku jadi sini ke depan ini kami akan makin intensif ketika ada musim kemarau seperti ini nah untuk antisipasi kami akan menggunakan teknologi yang sudah sekarang ada kami juga akan menggunakan drone kamera thermal ya untuk neteteksi lebih awal ada tidak api seperti tahun ini penanganan kita lebih ringan karena kita tahu persis dimana titik-titik yang harus kita blok supaya tidak berkembang oke gitu ada anu gak ada titik api ada kalau mau dicoba pakai thermal juga nggak terlalu terdeteksi panasnya karena memang oleh hujan tadi jadi dingin maksimum juga 47-48 derajat biasa kalau memang panas merah sekali kalau kondisi gini perlu penanganan antifasi gak? kalau nggak terlalu ini juga pak ya mudah-mudahan hujan masih bisa membantu tetap kita cek patroli lagi nanti karena posisinya dia di tengah masih dan yang bahan bakarnya pun kayaknya bahan bakar istilah kami sirip dia itu sudah enggak ini lagi sudah habis ya sudah habis tinggal dia mungkin itu aja mungkin dua-dua hari bisa masalah kita adalah kita banyak menangani setelah api ada hampir kurang upaya kita menangani api sebelum api itu membesar nah saya tertarik dengan model penanganan kebakaran oleh tim terpadu ini kenapa? ini adalah model yang bisa menggerakkan semua sumber daya yang ada di tempat ada sintrop, ada MPA ada mitra yang dia punya akses untuk fundraising keluar mencari dana nah ini tidak tergantung dari dana pemerintah karena dana pemerintah baru keluar kalau sudah ada status siaga darurat sehingga penanganan api penanganan kebakaran itu bisa lebih awal dan bisa terkendali lebih cepat daripada dia nanti membesar kenapa tidak waktu masih kecil selamat menikmati